Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU, Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan oleh Anis Baswedan Muhammad Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 Mahfud MD menyatakan menerima hasil putusan MK yang menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024. Di samping itu Mahfud mengaku puas dengan putusan MK meskipun petitumnya ditolak sepenuhnya. Harus kita secara suportif menerima putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan Mas Ganjar dan saya tadi di MK juga sudah menyatakan ya menerima putusan ini dengan lapang dada dan mengucapkan selamat depan Dapak Rabowo dan Madan atas putusan hari ini dan selamat bertugas. Mudah-mudahan negara ini semakin baik. Sementara calon Wakil Presiden Pemilu 2024 lainnya Muhammad Iskandar menganggap putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengejutkan. Menurut Muhammad, Mahkamah Konstitusi tidak mampu menghentikan pelemahan demokrasi di Indonesia. Putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan. Putusan hari ini mengkonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita terkinta. Artinya kita memiliki tugas yang masih panjang. Sebab demokrasi kita sesungguhnya masih ringkih dan harus terus-menerus dijaga dan dirawat. Namun kami masih menerima dan kita semua menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai keputusan yang final dan mengejutkan. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut Bahwa putusan MK yang menolak gugatan yang dilayangkan oleh pasangan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud itu menandakan indikasi Bahwa partai politik pengusung pasangan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud mulai melunak dan mengakui pilpres sudah kusai. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa gugatan yang dilayangkan kubus 1 dan 3 itu ditolak. Ini kan sebenarnya menjadi satu indikasi bahwa partai-partai politik kubus 1 dan 3 ini Sudah mulai melunak dan mulai mengakui pilpres itu sebenarnya sudah kusai. Pusai MK menolak seluruh permohonan hasil sengketa pilpres 2024. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai capres-cawapres terpilih pada 24 April mendatang. Demi Putan, Kompas TV